Nah, kita lanjut lagi ke bagian yang namanya pad. Pad ini letaknya ada di bawah key atau di bawah pearl key. Itu tuh ada beberapa lapisan. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bagian luarnya, itu akan ada yang namanya resonator. Resonator ini biasanya ada yang dari plastik atau yang dari metal. Nah, biasanya kalau yang plastik itu bentuknya akan polos, ubah aja biasa. Atau cembung gitu. Sedangkan kalau yang metal, macem-macem bentuknya. Jadi, kalau misalnya resonator. Sebelum lanjut, kalian bisa support channel ini dengan cara subscribe, terus tonton videonya sampai kelar, like, terus bagiin deh ke media sosial kalian. Oke, selamat menonton. Itu tuh kalau yang metal tuh ada yang dari bahan besi, ada yang dari bahan stainless, ada yang dari bahan kuningan, ada yang dari kuper, tembaga, macem-macem. Dan bentuknya pun juga beraneka ragam. Ada yang kubah biasa, ada yang kubah. Terus ada domnya, ada kubahnya lagi kecil di atas. Kayak puting gitu tuh. Terus abis itu ada juga yang flat. Nggak berkubah sama sekali, jadi beneran flat. Ada yang bentuknya kalau kayak musik medik, itu ciri khasnya adalah bentuknya bintang namanya. Star. Tipe yang star. Nah, di bawah dari kulit itu ada yang namanya, di dalamnya, itu ada yang namanya felt. Felt itu tuh adalah sejenis kain yang udah rajutan gitu tuh, tenunan. Nah, felt itu tuh kayak bantalannya sebenarnya. Terus di bawah dari felt itu ada yang namanya karton. Terus abis itu merekatkannya di key-nya. Key-nya tuh kalau kita balik, terus kita lepas si pad-nya. Itu dia namanya menjadi cup dari si pad itu sendiri. Antara cup dengan si pad-nya ini, direkatkan dengan yang namanya lem, yaitu shellac. Prinsipnya ya, dipanaskan dulu, habis itu baru ditempelin. Dan tunggu berapa lama, habis itu dia akan merekat dengan sendirinya. Mau dibuka, mau ditempelin itu harus dipanaskan dulu. Dan nggak sembarangan lem, bisa dipakai untuk merekatin si pad itu sendiri. Nah, bicara tentang tonehole. Tonehole ini nih, letaknya ada di bawah pad. Dan tonehole ini macem-macem, ada yang roll tonehole dan ada yang tonehole biasa. Bedanya apa? Roll tonehole itu tuh permukaannya lebih tumpul, permukaannya lebih bulet. Sedangkan kalau yang tonehole biasa, dia permukaannya akan lebih tajem. Tidak tajem, tapi kayak pelat dipotong terus dibikin buletan. Nah, si tonehole ini harus dengan keadaan yang presisi. Harus keadaan yang fit, keadaan yang presisi. Ketika tonehole ini nggak presisi, nggak bulet banget, dia akan mengalami kebocoran. Pasti kita pas niuk tuh kayak, kok bocor terus ya? Ini udah di-repet berkali-kali, tapi ini rasanya bocor terus. Kemungkinan si tonehole kalian tuh ada yang bermasalah, ada yang nggak presisi, Atau mungkin ada yang penyok-penyok, nah itu harus dibenerin dulu. Atau mungkin tonehole kalian juga sudah lapuk dan mungkin udah terkikis ya. Kayak semacam, kayak karat walaupun mungkin nggak bisa karat juga. Tapi maksudnya akan sudah terkikis, karena sudah terkikis itu sehingga melukai pad. Dan padnya jadi gampang sobek dan jadilah bocor. Nah, itu harus di-repair juga. Jadi kalau misalnya kalian ke tukang repairman, atau tukang reparasi seksofon, Terus kalian mau ganti pad, tiba-tiba repairman-nya bilang, Wih, ini tonehole-nya harus di-service nih. Terus jangan kalian se-uzon, jangan bilang, Loh, wah, cari-cari banget sih ini repairman. Eh, cari-cari duit banget sih, kok kayak gini sih. Nggak bro, itu karena memang mungkin tonehole kalian itu sedang bermasalah. Nggak mungkin kan, mau dipenyokin dulu, habis itu di-fotoin ke kalian. Nggak mungkin. Karena, repairman pasti akan tahu ketika nanti tonehole itu nggak dibenerin, Kalian mau ganti pad kayak apapun, pasti akan gampang banget bocor. Setelah tadi kita bahas tentang pad, key, tonehole, rod, key rod, Terus ada roller screw, ada pivot screw. Nah, kalau misalnya kita lihat di key rod, biasanya itu ada kawat-kawat yang lumayan tajem-tajem ya. Itu kawat-kawat ini namanya adalah spring atau pair. Tujuan dari spring itu ya, sebagai pegas, sebagai spring, sebagai pair di keys-keys kita. Nah, si spring-spring ini ada dua macam. Ada yang spring biasa, steel biasa, ada yang blue steel spring. Blue steel ini nih, kualitasnya lebih bagus dibanding steel yang biasa. Blue steel ini durabilitinya juga lebih lama dan lebih kuat dibanding besi biasa. Dan kalau misalnya kalian punya sisypon dengan salah satu speknya ada blue steel spring, ya bagus banget. Jadi kalian akan service atau akan overhaul untuk ganti pair itu dengan kurun waktu yang lebih lama lagi. Setelah itu ada yang namanya ring strap. Ring strap ini nih bentukannya bulat di bagian bawah, nggak bawah sih, di bagian tengah-tengah ya. Itu tuh ada yang namanya ring strap. Ring strap ini gunanya untuk nyantolin, untuk ngaitin ke strap kita. Jadi strap tuh pasti akan ada hooknya, macem-macem ya, bentuk hooknya. Nah, itu dimasukin ke ring strap itu. Nah, misal kalian lihat-lihat sisypon, ada yang merek sisypon mungkin kalian baru tahu atau mungkin sebenarnya udah tahu. Mereknya adalah Theowenie Sisypon. Kalau kalian lihat itu, ring strapnya itu biasanya ada macem-macem. Ada tiga level. Jadi kalian mau mainnya modelnya seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Jadi bisa di-adjust tergantung dari kenyamanan kalian. Nah, kalau kita ke bagian bawah lagi, ke bagian bawah bodi itu akan ada yang namanya key guard. Key guard ini fungsinya untuk melindungi si kiss-kiss yang ada di luar jangkauan tangan kita. Dan ini nih, kalau kalian lihat yang Yamaha 280, 275, biasanya key guardnya itu akan panjang banget. Kenapa? Karena untuk ukuran student, Yamaha itu menggunakan key guard sepanjang itu ya pernah memang diperuntukkan untuk student. Karena orang-orang yang baru belajar sisypon biasanya akan menaruh barangnya lebih. Sedangkan kalau yang tipe-tipe yang profesionalnya atau intermediatenya, dia sudah nggak pakai key guard sebanyak itu. Karena memang udah pro, berarti udah tahu dong naruh alatnya gimana. Terus harus bisa hati-hati juga. Selain untuk melindungi si kiss-nya itu tadi, sebenarnya key guard ini ada beberapa tempat seperti di base, di B, di C. Ya, itu tuh ada key guard-nya kan. Nah, key guard-nya ini fungsinya untuk menghalangi biar si pad-nya itu tuh nggak buka terlalu lebar banget. Karena kalau misalnya kalian buka key guard-nya, kadang untuk yang base, untuk yang B, itu bisa kebuka sampai spring-nya lepas. Nah, ini nih buat jagain gitu. Dan selain itu di key guard yang model-model sisypon baru, sisypon yang udah modern, biasanya key guard-nya itu juga dikasih untuk adjustment bukaan si pad-nya itu sendiri, bukaan si key-nya itu sendiri. Mau di-adjust key-nya itu menjadi lebih rapat atau lebih lebar lagi. Tapi kalau misalnya kalian nemuin sisypon-sisypon yang vintage, itu biasanya jarang sih ada yang bisa di-adjust gitu. Jadi ada screw-nya sendiri. Tapi kalau misalnya yang vintage, sebenarnya masih bisa di-adjust, tapi kalian harus sedikit lebih effort, karena kalian harus motong si felt-feltnya yang ada di key guard-nya itu sendiri. Tapi kalau misalnya kalian punya sisypon modern dan kalian ngerasa kok suaranya di bagian B atau mungkin di bagian D ini kok nggak bisa open banget. Kalian bisa atur bukaannya lebih lebar lagi di bagian C, entah di bagian base-nya, entah di bagian B-nya, itu kalian bisa adjust dibukain lagi. Sebelum ke key guard tadi, itu kalian akan menemukan yang model pipanya itu. Itu namanya bow. Nah di bow ini, penghubungnya, penghubung antara bow di ke bow atau bow ke bell, itu adalah join ring. Jadi ada ring-ringnya biasanya. Itu namanya adalah join ring. Nah join ring ini juga macem-macem. Ada yang model patri yang biasa, ada yang dipatri sambil dikasih screw. Jadi dibaut sama dia. Sebenarnya apa sih fungsinya si join ring ini ada screw-nya atau nggak? Sebenarnya kalau yang ada screw-nya itu memudahkan kita untuk nge-repair. Misalnya bow kita ada yang rusak atau penyok, itu akan lebih mudah dibuka. Sebenarnya ini keuntungan untuk repairman sih. Kalau repairman itu kemungkinan ya akan lebih mudah untuk merepair sisofon yang join ring-nya itu ada screw-nya. Itu akan lebih mudah. Buka tutupnya pakai screw aja udah kayaknya udah lebih cukup lah daripada harus patri-mematri lagi. Cuman itu urusan repairman. Saya nggak akan banyak ngomong di daerah sana ya. Nah, kita lanjut ke bagian bell. Oke, ini udah lumayan ya. Heeeh, capek. Ke bagian bell. Bell ini juga bentuknya macem-macem. Ya, ada yang key base B-nya itu ada di kiri, ada yang di kanan dari bell. Terus bell itu juga macem-macem. Ada yang big bell, ada yang bell biasa. Kebetulan di alto saya itu big bell, sedangkan di tenor saya itu bell-nya biasa aja. Terus kalau kalian lihat kayak cannonball, itu juga big bell yang beberapa seri ya itu big bell. Terus untuk kayak misalnya susu phone java ada juga yang big bell. Terus apalagi ya banyak sih beberapa merk yang bell-nya gede-gede. Bedanya apa sih sama bell-bell yang biasa kayak Yamaha yang... Ya, Yamaha lah semua. Itu bell-nya biasa. Terus beberapa pimauryat itu big bell juga. Dia yang nggak. Terus apalagi ya? Macem-macem sih. Bedanya apa sih antara big bell dengan yang bell biasa? Sebenernya bedanya dari look-nya aja tuh udah kelihatan beda. Produksi suaranya pasti berbeda. Karena semakin gede bell-nya itu akan semakin lebar suaranya. Gitu. Akan lebih kebuka lagi gitu. Kalau misalnya yang biasa yang suaranya mungkin akan lebih fokus diwending si big bell. Dan yang terakhir, kalau misalnya kalian melihat ya, ada penghubung antara bodi ke bell. Penghubungnya itu ada kayak tiang khusus atau mungkin bentukan khusus ya. Ada yang namanya body to bell brace. Jadi fungsinya brace ini tujuannya adalah untuk ngikut si bell-nya. Untuk nggak jauh-jauh dari bodinya itu sendiri. Jadi biar nggak gampang ke bending, nggak gampang penyok-penyok gitu ya. Meleot-meleot gitu tuh. Jadi harus ada brace-nya itu. Nah, brace ini juga macem-macem. Ada yang dia pakai screw. Ada yang dia memang udah dipatri. Jadi udah patent. Ada yang bentuknya V. Ada yang bentuknya bulat-bulat. Ada yang ya macem-macem lah. Bentuk brace itu tuh. Jadi bervariatif banget. Sedangkan kalau yang model-model modern. Biasanya dia akan udah pakai si screw-nya. Jadi kita nggak perlu ngelepas patriannya. Kita cukup ngelepas si screw-nya aja. Udah cukup. Sedangkan kalau yang model-model lama. Biasanya masih pakai pakaian-patrian yang dipatenkan gitu. Jadi akan lebih susah sih. Kalau misalnya repairman harus melepas bell-nya. Itu harus melepas patriannya lumayan banyak. Begitu. Ya, sekian dululah video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa membagi ilmu ke kalian-kalian semua. Saya juga masih belajar. Saya bukan berarti menggurui. Tapi kalau nggak ada salahnya kan kalau saya berbagi. Sehingga kalian kalau misalnya mau ke tukang servis. Kalian tahu bagian ini namanya apa. Bagian ini namanya apa. Terus kalian keluhkan repairman. Biasanya akan tahu. Oh, masalahnya ada di key road-nya. Key road dari F. Key road dari G mungkin. Atau dari mana. Itu akan lebih gampang ketahuan. Apalagi kalau misalnya kalian keluar kota. Terus harus dikirim ke luar kota gitu kan. Nggak susah ya. Jadi kalian bisa lihat video ini. Bagian-bagiannya apa. Terus bisa kalian omongin itu ke tukang repair kalian. Ya, kalau misalnya kalian ada keluhan di mana-di mana-di mana. Kalian bisa tahu nama-namanya. Ya, kalau misalnya kalian mungkin masih ada pertanyaan. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Kalian ada beberapa hal yang mungkin ditanyakan. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin DM saya di Instagram. Dan sekianlah video kali ini. See you and God bless you. Bye-bye.